Jadi, sesi ini mohon izin Bu Sri, saya pandu kawan-kawan ya. Iya, iya, mohon kok. Nanti mohon dibantu. Pak Poni. Kita diskusikan sama-sama, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Kami hanya memfasilitasi, kita diskusikan bersama ya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lulus uji kompetensi bersama ya. Amin, Bapak Amin. Amin, Amin. Sama, amin. Sama, visitasi. Dua hari lima jam. Dua hari lima jam. Fisitasi. Dua hari lima jam. Dua hari lima jam. Satu hari puluh jam. Dua hari kerja lima jam. Ini ya, benar ya. Mau nggak nampak sih screen sharing dari lu ini. Dua hari kerja Dua hari kerja ya Oke kita lanjut soal kedua Tim ASSA menyerahkan Lapor visitasi kembang SM Provinsi Selambalambatnya Satu minggu Satu minggu Dua hari Ini benar ibu Sekolahnya kalau ada lima Lima sekolah Berarti satu hari Iya Dua hari Ini Selambalambatnya tiga hari Bapak ibu Satu minggu Kita akan laporan Lima juga kan jadwalnya Lima sekolah namanya Sekolah itu Hari pertama Laporan Satu minggu Satu minggu Satu minggu Belum kelihatan Belum kelihatan Soalnya belum kelihatan Tapi jawabannya sudah ramai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau verifikasi Kalau verifikasi Cuma ulang balik Visitasi Visitasi Wawancara 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 Visitasi Visitasi Dilakukan pada saat visitasi Visitasi Ya Visitasi Visitasi Betul Nah Yang gini Yang bikin sulit Persiapan Penantaran Maksud Dan tujuan Wawancara Terkait Popik Wawancara Tahap Persiapan Penyikatan Peralatan Dan wawancara Tahap Peraksanaan Pemukaan Pemwawancara Bapak Mengampaikan Maksud Dan tujuan Wawancara Bacanya Dalam hati Bacanya Dalam hati Bu Kalau diambil Tidak bisa 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 Tidak Tidak Langkah Dalam Pemwawancara Mau Satu Satu Dua Tiga Empat Tiga Empat Empat Enam Satu Dua Tiga Empat Tiga Tiga Empat Enam Hanya Tiga Bu Langkahnya Satu Empat Enam Satu Empat Enam Satu Tujuan Satu Empat Enam Satu Empat Enam Persiapan Menyiapkan Peralatan Tidak Ada Peralatan Ya Satu Pemukaan Wawancara Memperkenalkan Diri Memperkenalkan Satu Tiga Oke A 146 146 Tidak A 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 166 146 146 146 Pak Pak Boleh Yang Visitasi Tadi Pak Diulang Lagi Nanti Selesai Baru Diulang Bu Saya ada Baca Pedoman Ini Bu Nanti Bu Dulang Dulang Yang Yang Benar Ini B Ya Betul Itu Salah Pak B B Tidak 1 35 1 3 5 1 3 5 6 6 6 Gak Gak Menyampaikan 6 Kalau penampian Hasil Akreditasi Tidak Boleh Disampaikan 1 3 6 Tidak Boleh Disampaikan Hasil Penilaian Jadi Yang Betul 1 35 B B B B B B 1 1 3 5 Iya Yang 6 Gak Mungkin Gak 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 Hasil Nilai Tapi Hasil Ketara Umum Hasil Penilaian Akreditasi Tidak Boleh Bersama Yang 145 Antara Dua Itu Memberikan Kesan Yang Baik Positif Dan Menyenangkan Apa Maksudnya Itu Kita Tidak Boleh Menyalahkan Iya Tidak Boleh Apapun Ada Sekolah Kita Tetap Memberikan Masukan Yang Positif Ya Benar Tetap Positif Yang 6 Tidak Boleh Pak Tidak Boleh Yang Tidak Boleh Hasil Penilaian Ases Tidak Boleh Disampaikan Yang Bisa Cuman B Dan C B B B B Yang 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 4 Itu Yang Di Luar Objek Tidak Mungkin Kita Sampaikan Pak Itu Apa Ya Itu Ya Yang Tepatnya 135 Kan Iya 13 Dan 5 4 Itu Iya Objek Dan Di Luar Objek Secara Komunik Bisa Disampaikan Lanjut Lanjut Spork Motoring Band SM Lep Tepat MP Lid 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 Z Untuk nomor lima Jawabannya itu Ada dua pak Boleh lebih dari satu D dan D Boleh lebih dari satu Boleh kan Saya matikan video ya Sekolah menyampaikan update data Sekolah menyampaikan informasi A dan D B dan B dan D D Dua B dan D B dan D ya B Pasu Nardi kenapa gak masuk-masuk ya Saya admit berkali-kali nih Cariannya apa masalah Pasu Nardi lubuk linggau B dan D Update data terkini tuh Kalau A gimana? Input BMP Data di Dapodik Bu Ya B Bener ya B sama D ya B dan D Yang bisa di update Itu kan Dapodik Iya Dapodik yang bisa di update Kalau BMP Kalau kemenang Ebi Ebi Ini ada yang SLB gak? LB nih Ada berapa butir? Ya yang lagi ikut-ikut 1 1 Pergi 36 ya SLB totalnya berapa? SLB 1 36 5 5 3 5 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 6 5 36 LB 36SB 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 35 ditambah 5 ditambah indikator 5 jadi 40 35SB ada butir indikator kekhususan ya Bu berapa butir kekhususan SLB ada 5 yang 1 itu SD jumlahnya jadi 40 40 berarti SLB dasarnya kan 35 kekhususannya ada 5 karena kan untuk semua jenjang ini kan 35 ya berarti yang menambah itu kekhususannya 40 ada yang sudah lihat contekan kalau sebab Bapak Ibu itu 12 84 itu kan komponen butir inti ya apa butir intinya itu kan kalau SLB itu 11 7 4 13 jadi B butir intinya 35 totalnya butir inti 35 kalau ditambah kekhususan 40 ya betul sekarang yang mana kalau seperti ini Bapak Ibu kalau kalau butirnya 40 butir inti 35 butir inti 35 tapi perinciannya perinciannya yang B itu 11 7 4 13 butir inti lulusan 11 butir inti tapi pertanyaannya yang ada tapi kalau ditambah total seluruhnya ditambah butir kekhususan harusnya 40 tapi disini kenapa totalnya 35 ya ini kan butir inti butir inti butir inti butir inti nah kita kembali ke soal dulu tanya betul butir inti dan khusus terdiri dari 3 butir inti tapi sebaran butir indikator butir inti ada di B masalah yang benar yang benar karena ditanyakan butir inti 11 harusnya 4 13 11 yang ditanya yang ditanya adalah butir inti yang ditanya adalah butir inti jawaban yang benar adalah B 35 dan khusus yang ditanya butir inti dan khusus kalau penyebaran inti dan khusus ada di D cuma penyebarannya tuh sama sebentar Bu sebentar Bu ini proses pembelajaran ya mutuguru ya betul nah ini kita buka di modul ya 40 betul yang D ya 40 benar karena ada butir khususannya 5 nah disini butir khususannya nggak disebutkan ya ya ada di dirangkan ini ini sebarannya keliru nih soal ini ya tetapi dari jumlah kita lihat jumlah aja lah sekarang jumlah butir untuk SLB itu 40 jadi kita klik yang D ya cuma penyebarannya yang penyebarannya harusnya 11 7 4 dan di kadas dan di 5 6 sudah sebarannya sudah benar Bu yang sebarannya 1 5 sebarannya sudah benar Bu benar alo alo Bu sebarannya sudah benar penyebarannya 4 16 sudah benar ya sudah benar ya sudah benar sudah benar itu butir khusus itu ada di 1 1 3 dia berarti berarti sudah benar 11 tambah 1 12 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 berarti bener di D ya terima kasih ya sama-sama lebih maksud harus memenuhi komplain mutlak harus memenuhi indikator komplain relatif kalau merasakan pasaran agresnya harus memenuhi persyaratan mutlak harus memenuhi indikator komplain dengan skor minimal selain harus memenuhi persyaratan mutlak selain harus memenuhi indikator komplain relatif dengan skor minimal relatif skor minimal relatif 70 70 70 ini kan skor minimal indikator komplain negatif kalau yang mutlak harus 100% kalau yang terdapat itu kan 70 relatif itu kan 70 ada lima gimana nih ya apa saja bu indikator komplain relatifnya 60 pak nah indikator komplain relatifnya apa saja isinya apa isinya apa bu bu Sri bisa lihat 30 yaitu jumlah guru iya jadi skor minimalnya 60 ya 60 pak 60 oke berarti C C modulnya dimana bu di modul kita yang halaman berapa bu post bu oh post di halaman berapa nah ini perangkat SD post akred bu halaman berapa bu bentar bu saya juga kan harus soalnya harus gelap faktanya ya kan yang bikin soal bukan soal soal saya bu yang ngetik tapi bukan yang bikin kalau ngetik berarti dapat bocoran ampun pakai ember nih mutir inti dan khusus mutir pesan berarti guru manajemen sekolah terdiri dari bapak putih untuk indikator sampaian relatif pertama jumlah guru SD 36 bu putusnya satu satu jumlah guru yang memiliki satu satu guru yang memiliki sertifikat pendidik ya kemudian guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang diadikan ya berapa halaman berapa bu itu aja bu halaman berapa halaman 19 bu di post oke makasih bu iya makasih bu nah 19 20 iya ya oke iya makasih ya bu oke next ada jenjang SD indikator relatif itu ditanya apa ini relatif ini indikator relatif jumlah terus berlanjut ini terus berlalu itu tadi ini panjang dibaca penilaian acar ditanggupan yaitu penilaian kecukupan oke yang kedua pertama disebut kecukupan di mana dilakukan terlihat penulisan ases kecukupan ases kecukupan dari sekender kuncinya kan ini tidak oh satu dan empat C satu dan empat empat ya betul pintar makasih bu ujiannya dari suaminya saya punya laptop enggak ada ini bu gambarnya hilang jadi saya gabung kesini kerja kelompok bu bu seri ya oh gitu iya lanjut pak kenapaan yang ini satu dan empat ya ya satu dan empat oke dalam ISP yang terbukti di mer primer 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 semasi fokus jadudik up selah dokumen jadudik 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 apa 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 Tunggu 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 Okservasi 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 EDD telah dokumen DCT Okservasi Okservasi ya betul Telah dokumen Juga kok Telah A Okservasi Berarti kalau A itu masuk komplain ya Iya, betul Iya, betul Ya, betul Apa yang sebenarnya Apa tiga tiga Dua tahun Akhirin ulang berapa Dua tahun Eh, tiga tahun ya Tiga tahun Dua, dua tahun 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 tidak bisa Ya, mohon Itu kan baru mohon Belum betul terima ya Ya, permohonan dua tahun Dua tahun dari sertifikat Sistem scoring Sistem scoring Aspek penilaian kreditasi Berarti scoring kuncinya Tiga lima Ini kuncinya ya Satu, tiga, lima, pak Satu Satu Satu, tiga Satu, tiga, lima Ya, satu, tiga, lima Kunci-nya ini kan Lapan, lima, sama lima Satu, tiga, lima Satu, tiga, lima Lapan, lima, lima, lima Ya, jadi ini kunci Lima Mental dua Tadi sudah lima puluh satu Kok sekarang empat lapan ya peserta? Iya, laptop saya nggak bisa, Bu Nggak tahu tuh Makanya saya Lumpanya bukan baru Itu, Bu Sri, laptopnya baru Iya, dulu juga baru itu, Pak Sekarang Tidak, abis dengan apa Dengan grup Bisa untuk mengumpulkan data Dalam rangka menemukan mana Apa? 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 FGD Bahasa Indonesia Apa? FGD Fokus terkumpun Boleh kita cek, Pak Akan Boleh kita cek, Pak Akan Boleh kita cek, Pak Akan Boleh, boleh Halo 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 Buk Sri Mungkin Pak Akan Ya Buk Sri Buk Sri bantu saya Untuk melihat kata-kata Melalui kegiatan diskusi, Pak Tentu terhadap obyek Yang menjadi sasaran Itu kan sudah ada grup Sudah ada grup diskusinya Berarti Bukan melalui Kegiatan wawancara Atau kuisioner Malah itu Nah, ayo coba Itu kan sudah grup diskusi itu, Pak Usaha untuk mengumpulkan data Dalam rangka menemukan makna Melalui Melalui kegiatan diskusi, Pak Kegiatan diskusi kelompok Itu kan sudah ada grup Terhadap Itu kan Diskusi kelompok kan kata-kungsinya itu Kegiatan diskusi kelompok Diskusi pada kelompok Tentu Kalau teman-tentu Itu tidak akan pernah Diskusi pada kelompok Tentu Terpercaya Nah, obyeknya kan sudah ditetapkan Iya, Pak Iya, kan Kan dibilang Iya, kan Untuk mengumpulkan data Dalam rangka menemukan makna Obyeknya sudah ditetapkan Pasarannya sudah tertentu Gitu, ya Iya Bicarakan dalam Jadi kata kuncinya Bukan justru malah wawancara Tokio, sebenarnya Enggak, Pak Enggak Terus kalau wawancara itu apa, Bu? Ya Kalau wawancara Kalau wawancarai Kalau wawancara Menanya Menanyakan Menanya dan jawab Tanya jawab Bertanya kepada Bicara Menanyakan Jika Melalui tanya jawab Itu wawancara Lembar pertanyaan lebih awal Di pos itu ada Pengertiannya masing-masing Itu wawancara, Pak Ya Itu wawancara Kalau observasi Lanjut, Pak Tidak, tidak, Pak Bukan observasi Observasi pengamatan langsung Di lapangan Ya Kalau business Berarti memberikan Business Business kan ada Instrumentnya Ada instrumentnya Ya yang tepat C, gitu Ok 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 disini kuncinya objektif pak objektif objektif bu objektif objektif ini kan yang apa tabel nak tabel tidak salah kemarin itu kita bahasa tabel kalau tabel dapat dipertanggungjawab ini indikator yang sebenarnya objektif objektif ini sebenarnya objektif 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 proses pengambilan keputusan bandingkan data hasil observasi wawancara gede visioner dan data teman tersedia mana yang lebih dulu dilakukan triangulasi triangulasi 214 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 terakhir 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 8 7 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 25 proses pembelajaran 15-15 itu 15-30 dan menjelaskan oh yang B betul betul Bapak Ibu saya bagi kalau setakat menjawab soal objektif, kita gak selalu harus cari yang benar boleh juga cari yang salah itu untuk mengurangi kita berpikir jadi tidak semuanya usah kita pikirkan opsinya kan ini pendukung kan sudah jelas 15% maka kita yang selain 15% coret dulu ya utama kemudian kemungkinannya kan B atau C utamanya 30 pak yang pertama ini utama 30 kan yang mutu lulusan iya betul kita gak usah lihat yang lain lagi pasti benar iya betul pak karena yang lainnya iya betul itu strategi saya melihat yang imbang soal objektif mohon maaf kalau Bapak Ibu yang lebih mahir makasih pak makasih pak makasih 2-5 di belakang B pak B atau C ya B B pak B buat kompromi kompromi pak udah satu konservasi yang ketiga 1-4-3-5 nah itu komprominya dengan siapa Bapak Ibu ya komprominya apa ini maksudnya dengan teman-teman satu tim komprominya dengan asesor 1 dan 2 asesor asesor 1 dan 2 tim oh iya apa nanya gini Wani Piro kompromi kita pahami bahwa kompromi ini kan bukan dengan sekolah iya kompromi dengan kawan satu tim asesor 1 dan asesor 2 tim jadi bukan Wani Piro ya iya beset tuh pak tidak boleh itu kodeitiknya gak ada iya nanti kalau kita terus begitu katanya mau diganti asesornya iya tidak lagi kodeitik itu ganti yang ketua ban diganti yang lulus pak ngakan diganti yang lulus sampai diganti tidak lulus kira-kira sesuai dengan alir kegiatan asesor melaksanakan kegiatan utama mekanismenya ini ke tahap apa ini visitasi pak visitasi sesuai dengan alur visitasi pak sesuai dengan ada orang kegiatan utama visitasi visitasi pak visitasi sekolah visitasi C C yang visitasi C juga visitasi visitasi ke sekolah kuncinya asesor melaksanakan kegiatan visitasi visitasi ke sekolah validasi dari validasi dari visitasi visitasi validasi C dan rekomendasi A bisa juga ya A bisa juga kalau yang A validasi dia semen semen coba yang melakukan assessment kan asesor yang tadi ikut pak iya antara A dengan ini kan kuncinya di sini di rekomendasi terakhir pada rekomendasi tugas asesor tiga asesmen kecukupan setelah itu validasi visitasi baru validasi iya halo yang C yang tadi ikut pak Tony sudah disampaikan tadi asesmen itu kan sesuai dengan nomor 17 tadi bapak ibu mekanisme IASP 17 pilih apa tadi ya asesmen betul C pak A ya A apa iya A karena asesmen kecukupan itu juga dilakukan oleh asesor sekarang iya 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 warungnya ISP iya itu kan sesuai dengan alur langkah kegiatan asesmen IASP yang A itu mekanisme ya pak kuncinya asesmen kan ada 8 tahap semuanya kan 8 tahap dari 8 tahap itu tugas asesor ada 3 kan iya sudah berarti benar A ya iya pak iya pak validasi proses benar benar ya A ya kalau verifikasi kalau verifikasi itu oleh ban kayaknya pak ban verifikasi oleh ban verifikasi ban iya sosialisasi juga oleh ban oke jadi jelas ya A yang bukan tanggung jawab ban SM Provinsi yang bukan tanggung jawab ban di pos lihat mengkoordinasikan kegiatan validasi proses hasil mengikuti validasi proses dan hasil visitasi menjamin kegiatan ketua ban menyetujui hasil validasi proses dan hasil visitasi yang mana yang bukan B kayaknya pak yang C pak jangan kayaknya bukan tanggung jawab bukan tanggung jawab gak ikut menghadiri gak ikut menikuti ini cari yang salahnya berarti yang menghadiri pak itu urusan asesor yang C ini asesor ini ya oke jadi jadi bagian B ya Bapak Ibu C urusan asesor yang C yang lain yang lain ban oke 20 penerbitan sertifikat 14 hari berapa bu 14 hari 14 sudah liat 14 hari 14 hari 2 minggu 14 hari bukan 14 hari bagian B B ya 14 hari oke Bapak Ibu kita break saja nak lahat lagi lahat lagi gak kita main full saya buat full buat questionnaire ya dijawab Bapak Ibu ya ada lima ada lima pertanyaan biar screennya tutup dulu pak enggak kalau saya tutup gak kelihatan bu linknya ada di bawah pun oke sudah liat itu dia oke hari ini saya merasa bagian tujuh langsung diklik disitu tuh jangan diucapkan yang enggak dicontek berapa menit? dua menit cukup? cuma lima kok sudah pak yang sudah kirim submit sudah sudah pak ya baru 16 sudah pak yuk saya menunggu sabar masih ada waktu lagi satu setengah menit satu menit lagi yang jawabannya cocok dapat Pak Jero ya 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 sudah ya setuju saya pengelola setuju jujur bu jangan diucapkan jangan dicontek saya ingin berkondisi dalam kelihatan ini setuju oke tengah menit lagi nilai seratus semua siap yang jawabnya lama berarti ragu-ragu enggak ikos ini yang menjawab tidak susu keluar pak yang keluar berarti enggak setuju 10 detik lagi Pak Poni sudah jawab mana yang namanya refleksi ini refleksi kahotnya mana kahot Pak Poni yang terhadirnya yang terhadirnya Pak Poni mau dipanggil oke siap berpanjang lagi satu menit tunggu Pak Poni selamat ditunggu ditunggu oke sudah kunci jawabannya aku ingin mengetahui si hatimu 9 orang cuma petisi pantas nah 50 aduh sambil sambil nanya juga Pak Akan dan kawan-kawan sambil nanya Pak Akan dan kawan-kawan melihat rekod dari bebek dimana ya misalnya kita sudah melakukan bebek dengan teman-teman rekodnya lihat dimana ya oke ada yang gini pakai bebek atau pakai gini oke bebek Pak bebek Pak bebek ada di recording juga Pak di recording ya Pak Bapak masuk ke akun Bapak ya betul kemudian kalau Bapak simpannya di cloud oh bisa ya kalau kalau berarti Bapak simpan di cloud oh biasanya Pak ada folder Pak ada folder bebek ada ada saya ada ya disitu oh gitu ya ya oke oke Bapak 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 mau bertanya juga ya tadi kan sama Pak Tony tadi kan gak sempat bertanya lu jangan nanya ke saya gak berani masalah sertifikat kepala sekolah itu Bapak kan saya juga bingung kan katanya di dalam yang instrumentnya sekarang kan tidak boleh tanpa adanya STPL dari kepala sekolah harus ada ini Bu itu kan komplain mutlak kan iya tapi gak masuk dia gak usah dipikirkan secara sistem secara sistem gak akan masuk menjadi sasaran iya aman gak usah dipikirkan Pak Poni ngajak pengawal kalau banyak kepala sekolah kalau banyak kepala sekolah belum punya sertifikat berarti laporkan ke kepala dinas segera diginikan teman-teman kita iya dia banyak nih Pak sekolah-sekolah swasta itu yang belum Pak kalau ya negeri ya rata-rata udahlah yang swasta itu Pak sementara kita kan banyak yang swasta ini dipondok itu misalnya kan ini madrasa Pak teman-teman terbalik terbalik ini Pak Akan silahkan Pak Akan masih ada 3 orang yang tidak setuju Pak Akan tapi dipantisipasi tambah dia gak bahagia hari ini mungkin tadi susah masuk sudah bisa masuk jawab kahot iya harus iya kayak bisa dilatih mereka dia kan dikelat ya Pak poin-poin pentingnya apa kita kan bukan tidak perlu di tapi pengawas selamat-selamat orang mungkin terlalu disebeli terima kasih Bapak Ibu jadi semua senang dengan komunitas ini kita ya yang gak bahwa lagi aku sambil nyetir itu kali iya ngajak pengolongannya nah udah habis soalnya nanti lihat ada yang ada yang cantik modul empatnya nanti aja ya Pak Akan biar anahnya kan bisa Bapak Ibu kita diskusikan lagi dari awal iya sebentar Pak Akan iya Pak silahkan Pak iya nanti diser ya di grup iya lah dari gugawan juga mau lah Pak tenang ngomong nengar pepong nah kalau ngomong ini atas mobil Pak Akan dan teman-teman siang mau Pak Akan Pak Akan ini enggak ada loh kalau berita ini enek soalnya enggak enggak ini Pak Akan Pak Akan Halo teman-teman Dalam komplain mutlah itu Kepala sekolah Harus bersertifikat Kepala sekolah Kami di Bali termasuk dengan Pak Ngakan Juga mempunyai sertifikat kepala sekolah Cuma tidak sertifikat nasional Di masing-masing kabupaten Menyelenggarakan Cakap Di masing-masing kabupaten Nah Kepala Bisa itu Disebut Kepala sekolah Karena kebanyakan dari kami Hanya beberapa saja yang baru Ikut penguatan Kepala sekolah Demikian teman-teman dan Pak Ngakan Bisa saya Bantu jawab ya Pak ya Silahkan Kemarin di dalam Pelatihan SNP 1 itu Dijelaskan Bahwa Sertifikatnya Harus dari Lembaga yang ditunjukkan Ya Lembaga sertifikat LPNP Untuk segera mungkin Menyelenggarakan Penguatan Untuk para kepala sekolah Yang sudah duduk Sudah menjadi kepala sekolah Tapi belum Mempunyai sertifikat itu Supaya Disegerakan Untuk Mengikuti Penguatan Kalau tidak Kalau tidak salah Sekarang itu Kuotanya banyak Pak Ya Perdaerah itu Hanya karena Mungkin terkendala Pandemi Seperti di kami Juga di Depok Akhirnya tertunda Kegiatan tersebut Yang saya tahu Untuk Jawa Barat Tahun ini Ada kuota 9.000 Kepala sekolah Mungkin di Kepala Provinsi lain juga Kuotanya Besar juga Nah Itu Pak Nah sekarang Yang sekolah-sekolah Yang baru Berarti Tidak bisa ikut Akred dulu Kalau kepala sekolahnya Satu Tadi belum Bersertifikat Kemudian juga Yang belum meluluskan Itu tidak bisa Sekarang ikut Akred Sampai harus Meluluskan dulu Begitu Pak Nyoman Mungkin Mohon informasi Di luar Di luar Ini Bapak Ibu Kalau mungkin Ada yang Memahami Mohon Mohon licin Bapak Ibu Pada saat Kalau Masuk ke pengawas Tapi dia dari Kepala sekolah Apa harus Memang Tidak boleh lewat Dari 51 umurnya Bapak Ibu Apa itu Pak Mohon kalau ada yang Yang Tahu tentang informasi Kalau dari kepala sekolah Boleh gak lewat Dari umur 51 Yang 52 Yang tidak boleh Dari 54 55 Gak boleh Pak Maksimal 55 Maksimal 55 Bu Ya Maksimal 55 Saya dulu Pengalaman Kurang 1 bulan Hampir tidak boleh Jadi pengawas Satu hari Kalau yang dipermennya Dipermennya 51 Dipermennya 51 Rangkuran yang baru Mungkin Pak Porn Dipermen diper 143 ada Bu 143 Saya pada Pada tahun 2017 2017 Saya Bulan Juli 055 Maka saya Julan Juni Diangkat tinggal Satu bulan Berarti 55 Masih Apa ya Maksimal 55 Maksimal 55 Maksimal 55 Tadi kan Bapak ikut kan Tadi Pak Tony bilang kan Umur 62 Masih maksimal Oh itu kan Sesu Pengamas Iya Pengamas Pengamas Sesu beda Betul Kurang konsen Bu Ibu ngelamun ini Iya Menuh aku Berarti Untuk pengamas 55 Kalau dari kepala sekolah Bisa ya Pak ya Bapak Ibu ya Iya bisa Dari guru juga bisa Pak Dari guru bisa Jangan lewat tanggal Jangan lewat tanggal Lewat tanggal Satu hari Gak boleh Terima kasih Pak Nanti Saya lihat di 143 Oke terima kasih Ada Matenun Matenun Terima kasih Pak Ibu Sudah ya Lagi ada yang ingin disampaikan lagi Pak Kita lihat lagi ulang dari awal Ini sudah jelas Hal-hal yang masih meragukan Sudah diseskikan lagi ya Iya Ini berapa lama nyerahkan laporan Satu minggu Pak Berarti benar ya Betul Ini kegiatan verifikasi Validasi klarifikasi Ini visitasi Benar Ini persiapan Langkah wawancara Visitasi betul Langkah wawancara Persiapan 1-35 1-35 ya 1-35 ya Betul Ini prosedur Menyiapkan sekolah Ya Menyiapkan Menyampilkan update data Betul Mengisi Dapudi Betul ya Betul ini 12-8-4-16 Betul Betul Infi Pencaya inti dan khusus Berarti langsung Sijinkan ya betul 10 10 betul betul pak komplain relatif skor minimal 60 ya 60 ya 60 pak betul pak nomor 8 35 butir SD 36 ya 35 kan butir indi ya tambah khusus 1 ya terus lagi sama dengan 36 ya sama dengan SLP tadi 35 35 tambah 1 17 17 4 14 13 36 ya yang yang lanjut penilaian ya yang iya dikatkan untuk kembali saya yang itu Tapi tanya dulu Data primer Kalau udah mutik itu data sekender ya Kalau pertanyaannya seperti itu Jawabannya ada tiga Pilih yang mana Pilih ketinggalan Kan disini ada jawaban Dan disitu ada di keterangan Jawaban lebih dari satu Betul Mengingatkan kan Pak Mengingatkan kita Ya betul itu Mengingatkan kita Apapun Mau B saja Kemongan akreditasi ulang Kata kuncinya Betul 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 Ya empat tahun Tepat 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 tahun Bukan akreditasi baru Ulang Itu bukan Rek Ya empat tahun Apa namanya reguler Halo maaf Bapak Ibu Coba kalau yang nomor sepuluh tadi Halo Halo Tepat Oh iya Tepat Yang jawaban lebih dari satu Itu Bapak Ibu nanti kan Jawaban kita di komputer Tinggal Iya Satu Ibu Nanti pada saat ujian Tentu soalnya bukan ini Ini di sini yang jawaban Itu kan ABCD ya Kita klik salah satu harusnya Apakah nanti di saat sana kita bisa klik Lebih dari satu Ibu Kalau pada saat ujian yang sebenarnya Nanti itu kan Kalau yang sudah ikut SNP tahu CBT ya Seperti di situ Jadi tidak akan ada Yang seperti ini Kalau ini kan hanya untuk kita berlatih Saling memahaman Betul Jadi kita mengerti Sejak pertemuan yang sebelumnya Juga saya sampaikan kan Ini adalah soal-soal yang Sebetulnya secara kaedah Tidak boleh Jadi soal seperti ini Tetapi ini hanya untuk diskusi kita Terima kasih Sama-sama Ini penggalian data kan Ada wawancara Siap-siap Kita tidak Fokus ke jawabannya ABC atau D Kata kunci Iya Pemahaman Pemahaman Kita pahami kenapa FGD Kalau wawancara Memangnya kenapa Kan begitu Perhatikan kata kuncinya Perhatikan kata kuncinya 6 Objektif Comprehensive Transparan Akuntabel Adil 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 Transparan Akuntabel Profesional Profesional satu lagi Betul Berarti yang belum muncul disini Transparan sama profesional Profesional Ke bawah ada Objektif itu Kondisi sebenarnya Kalau komprehensif Menyeluruh Menyeluruh Jadi tidak sebagian-sebagian ya Adil Adil Membedakan 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 Besar Kecil Desa Ada kota Aku Dapat dipertanggungjawabkan Ini Kalau Kondisi sebenarnya Kalau transparan Gimana Terbuka Terbuka Satu lagi Profesional ya Profesional ya Selanjutnya Selanjutnya apa Ibu Oh ya Pelajaran Bahasa Indonesia Tidak usah kan Bunga dari Untuk Tepuk Hati-hati Pak Yang 15 2143 ya Nah ini Nilai Jelas Soal B Benar Ini tahap Proses B Benar Bapak Ibu Saya share Datar hadir Di chat Ya Ya Ini Tugas Asesor kan ada juga Ya Asesmen Kecukupan Kemudian Visitasi Dan Yang bukan tanggung jawab Asesor Tugas Ban SM Karena yang Validasi dan visitasi Itu tugas Asesor Bukan Asesor Yang bukan tugas Ban Menjamin Kegiatan Validasi Tapi menjamin Yang menjamin Asesor Yang menjamin Asesor 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 yang melaksanakan Itu Ya Melaksanakan Bu Oke Bapak Ibu Silahkan Saya kirim Datar hadirnya Di chat Boleh Pak Boleh Pak Di grup tadi mana nih Pak Silahkan Di grup Atau di apa Di Di apa nih Di chat 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 Saya kirim Saya ulangi Belajar Belajar kita buka chat Sambil berlatih Bapak Ibu bersama-sama Kok belum tadi Yang nomor 19 Bapak Ibu Tadi ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Yang nomor 19 Yang bukan tanggung jawab Bewenang Ban SM Oh iya Ibu Kita cermati tugas Ban SM Ya makasih Ya makasih Pak Saya share lagi Bu Nin Kirim lagi Bu Nin Terhadirnya mohon Absen ya Belum lihat Terhadirnya Pak Aka Di chat Tolong Pak Aka Di chat Pak Di chat Dilihat Sudah saya kirim lagi ya Oke Bapak Ibu Saya belum tunjukkan Hasil kahotnya ya Siapa yang menang Oh iya Minta Pak Poni Hadiahnya Pak Poni Pak Poni Masih Berdasin Bukan itu Hadiahnya Pak Hadiahnya Pak Poni Ini saya bukakan sekarang Pak Poni lagi Bawa hadiah tuh Ayo Ya hadiahnya Pak Hadiahnya Ini peringkat Tengah Ustri Yang menang ya Pak Jangan pak Tengah Suara satu Jangan pak Jangan Jantian Usman Jantian Usman Jantian Usman Jantian Usman Pengawas sumur Makan Udah Udah Tidak muncul Saya tidak muncul Saya tidak muncul Tidak pak Cet dip pak Lihat Laptop Tidak pak Pak, sudah muncul. Tulisan CHAT, Pak. Di sana ada diskusi kawan-kawan di situ. Ada linknya, silakan diklik. Jantian Usman, silakan naik ke atas panggung. Terima kasih.